Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke pembahasan software dari Arduino IDE yaitu analog input dan output ada satu fungsi lagi yaitu analog read ini digunakan untuk membaca tegangan dari pin-pin analog board Arduino pin analog ini yang berinisial A0 sampai A5 itu adalah pin analog jadi jika ada tegangan di sana maka akan dibaca oleh fungsi analog read ini board Arduino itu terdiri dari multichannel ADC analog to digital converter multichannel multichannel ini karena memiliki channel dari A0 sampai A5 maka di sebelah multichannel kemudian ADC nya beresolusi 10 bit ya artinya apa artinya bahwasannya ADC ini dapat mengkonversi tegangan analog input ya antara 0 sampai dengan VCC dari board tersebut VCC dari board ini ada 5 volt maka dia bisa mengkonversi tegangan yang masuk di A0 atau A1 dan A5 mulai dari 0 sampai 5 volt antara 0 sampai 5 volt itu dikonversikan ke dalam bentuk digitalnya dalam bentuk angka 0 antara 0 dan 1023 nah jadi jika ada tegangan input di A0 A1 atau A2 atau A3 atau A5 sebesar antara 0 sampai 5 volt itu akan dikonversikan dalam bentuk data digital dari 0 hingga 1023 ya jadi ini bersesuaian dengan ini ini bersesuaian dengan ini dan diantara juga bersesuaian dengan diantaranya nah ADC ini menghasilkan satu LSB-nya adalah 4,9 milivolt alias tegangan referensinya atau fesisnya dibagi dengan 1024 itu menghasilkan satu LSB-nya adalah 0,0049 volt atau 4,9 milivolt satu LSB ini maksudnya adalah jika kita jika diberikan tegangan 4,8 4,9 milivolt ya di input analognya yaitu antara A0 hingga A5 itu salah satunya jika dimasukkan tegangan ini maka menghasilkan data digitalnya merupakan angka 1 1,1 desimal lah angka 1 maka ini disebut dengan 1 LSB ya 1 LSB 1 LSB 4,9 milivolt analog menghasilkan angka 1 digitalnya itu sebut dengan 1 LSB bagi board yang berbasis admega yaitu Arduino Uno Nano Mini dan Mega ya kita menggunakan Arduino Uno ini ADC-nya membutuhkan waktu untuk konversi sekitar 100 mikroscon jadi ketika ada tegangan dengan analog masuk ke pin A0 misalkan maka dia membutuhkan waktu sekitar 100 mikroscon untuk memproses hasilnya menjadi data digitalnya ya sekian misalkan 152 ya misalkan jadi sekali lagi kita masukkan tegangan tegangan misalkan 4,9 milivolt kemudian microcontroller itu akan melakukan konversi selama 100 miliskon 100 mikroscon lalu baru bisa keluar hasilnya yaitu angka 1 ya data 1 digital ini disebut dengan conversion time nya ya conversion time waktu untuk mengkonversi jadi tidak bisa langsung masuk tegangan langsung keluar hasilnya tidak dia membutuhkan waktu se minimal 100 mikroscon minimal ya kemudian Hai jika ingin mengambil data dalam satu detik yang data analog maksudnya menyempling atau mengambil data analog yang ada di input dari A0 sampai A5 itu paling banyak adalah 10.000 kali dalam satu detik yang paling maksimum jadi sampling rate nya itu sama dengan satu kali ya satu seri 10.000 sampling Hai dalam satu detik Hai 10 kilo sampling per detik ya 10 kilo sampling per detik ini sampling rate tidak bisa lebih dari itu tidak bisa lebih dari itu ya karena dia butuh waktu untuk konversi tadi jadi ini sudah dihitung bahwa ternyata kalau kita yang mengambil data analog itu dengan cepat berapa dalam satu detiknya maksimal adalah 10.000 data dalam satu detik itu disebut dengan sampling rate ya kemudian ini ada sintaknya seperti ini tulisannya analog read dalam kurung pin dalam kurung pin maka pin ini itu bisa kita ubah Hai isinya dengan tulisan and dari A0 hingga A5 ya salah satunya misalkan analog read A0 ya Nah jadi pin ini bisa kita gantikan dengan A0 A1 A2 A3 A4 A5 untuk membaca bawahnya ini artinya membaca data dari pin A0 membaca data analog atau tegangan analog dari pin A0 dan harus dikonversiakan dalam bentuk digitalnya ya itu artinya kemudian hasil dari sintak ini atau fungsi ini itu berarti angka digitalnya ya angka digitalnya berarti kemungkinan besar adalah dari 0 hingga 2023 jadi ini mengkonversi data analognya dijadikan data digital yang bersesuaiannya nah ini hubungan antara digital ada tadi dengan analog dengan data digital itu di representasikan dalam promosi ini ya ini antara adalah D itu adalah data digitalnya ya di sini dan atau adalah tegangan analog yang ada di pin dari A0 hingga A5 ya sedangkan VCC ini adalah tegangan supply dari board yang kita gunakan ya board Arduino Uno itu biasanya supaya nya adalah 5 volt sehingga bisa difikskan menjadi VCC ini 5 volt 1023 itu adalah konstanta ya 1023 karena dia maksimum mencapai bisa mengkonversi hingga 1023 Oke jadi ini adalah rumus hubungan antara tegangan analog dan data digitalnya baik kemudian kita coba ya misalkan saja kita hapus dulu eh semuanya Hai misalkan saja data analognya kita berikan tegangan 4,9 milivolt ya ini kita masukkan tegangan di pin A0 misalkan ya sehingga ini bisa kita jadikan ini Hai ya kita ganti dengan ini dengan tegangan analog dan berapakah data digitalnya ya maka kita bisa masukkan dalam rumus D sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan VCC nya 5 maka dibagi 5 dikali dengan 1023 kita lihat kalkulatornya Hai kita coba ya 4,9 dikali 10 pangkat 3 ya dikali dengan 1023 dikali 1023 dibagi dengan 5 ya hasilnya adalah 1,000 ya dikali 10 sama dengan Hai 1,000 Hai 5 tadi ya berarti ini sudah mendekati 1 nah inilah arti dari satu LSB tadi ya ternyata data digital kalau hasilnya satu pasti inputnya 4,9 milivolt di satu LSB dari ADC ini itu adalah 4,9 milivolt Hai bagaimana untuk menghasil angka 2 digital berarti kita harus masukkan dua kali lipat dari 4,9 ini ya ya 4,9 berarti sekitar 8 9,8 milivolt ya berarti angkanya 2 kalau mau angka 3 beri 3x 3 kali lipat dari angka ini maka hasilnya hasil data digitalnya adalah 3 jadi kelipatan 4,9 ini akan menghasilkan data-data digitalnya ya selain dari itu berarti tidak terdefinisi misalkan ada 4,7 misalkan ya atau 4com atau apa 5,2 di 5,2 tidak dalam tidak dalam kelipatan 4,9 jadi ini tidak terdefinisi kemungkinan besar akan dibulatkan ke angka 2 atau angka-angka 1 ya diantaranya namun jika tegangan analog masuknya pas dengan angka-angka kelipatan 4,9 ini maka langsung dikonversikan ke angka yang sesuai jika di luar dari itu berarti bisa dibulatkan oleh sistem ya mikrokontrolnya bisa jadi angka 1 angka 2 jadi angka-angka antara 4,9 dan 9,8 ini akan bisa dikonversikan bisa ke arah 2 atau ke arah 1 atau dan seterusnya ya nah ini adalah persamaan yang menghubungkan antara data atau tegang analog yang ada di input A0-A5 dengan data digital yang bersuainya berapa baik kita coba simulasikan menggunakan proteus ini misalkan ada LCD ya letaknya di pin 012345 ya dan pin 1112 ya setelah itu data analognya kita masukkan lewat salah satu pin saja yaitu pin A0 ini yang A0 saja ya ini dihubungkan dengan kaki tengah dari potentiometer potentiometer ini kita anggap sebagai pembagi tegangan ya kita buat sebagai pembagi tegangan ya ini plusnya ini minus dari pole supply atau bisa dibalik minus disini kaki tengahnya dihubungkan ke pin A0 atau analog dari bor Arduino ini maka untuk merubah-rubah tegang analognya mensimulasikan yang begitu bisa kita putar apa namanya knop dari potentiometer bisa kita putar bisa kita perkecil tegangan bisa kita perbesar tegangannya dengan memutar knopnya dan hasilnya nanti ditampilkan di LCD baik kita coba membuat simulasinya tadi ada sebuah potensio ya potensio ini kita ambil aja di sini kita ambil di sini ya cari potensio nya cara mendapatkan potensio itu ada di kategori resistor kemudian dalam subkategorinya paling bawah ini yaitu variabel variabel disini kita cari resultnya disini hasil dari subkategori variabel ini banyak sekali jenis potensio atau variabel resistor kita ambil yang paling bawah yaitu pot HG ya pot HG ini letakkan disini ya nah kaki tengahnya tadi dihubungkan ke pin A0 jadi kita hubungkan saja pin A0 ini kaki tengah ya ini saya drag dulu klik kanan drag objek supaya dia lurus ya lurus ini juga bisa nah kaki pinggirnya tadi bisa kita hubungkan ke posisi saya dan salah satu lagi ke ground posisinya ambil di sini di terminal mode ini power letakkan di sini di atas misalkan yang ground tak akan dibawa nah hubungkan ya ini adalah potensio ini digunakan untuk sebagai pembagi tegangan gimana nanti knopnya itu bisa kita atur sehingga tegangan yang masuk ke A0 ini akan berubah-ubah ya karena kita ingin membuktikan apakah tegangan yang berubah-ubah di-unrollnya akan menghasilkan data digital yang juga berubah-ubah disini ya karena fungsi readesi tadi adalah membaca data analog dan mengubahnya dalam bentuk digitalnya ya ini double klik dulu kita ganti dengan VCC ya VCC Oke nah ini sudah selesai tinggal kita nanti membuat programnya lagi kita coba buat programnya dengan ini ya kita masukkan dulu library-library dari LCD-nya yaitu liquid crystal ya sketch include library kemudian pilih liquid crystal maka sudah dimasukkan di-library-nya lalu kita berikan nama LCD kita akan memberikan deklarasi dulu terhadap LCD liquid crystal ya namanya LCD saja pinnya adalah kita lihat dulu pinnya adalah RS nya di 12 arti ini 12 kemudian enable nya di 11 koma D4 D5 5,4 berurutan ya 3 dan 2 baik lalu kita buat nisialisasi dari LCD yaitu lcd.begin ini menisialisasi LCD nya tipe lcd-nya adalah 16 kali 2 ya 16,2 nah nisialisasi cukup di setup lalu kita coba menggunakan fungsi dari analog read nah analog untuk ini kita tulis di dalam void loop karena jika kita tuliskan di dalam setup maka microcontroller hanya akan sekali saja akan membaca tegang analog yang ada di pin analog jika kita kita letakkan dalam void loop maka perintah analog read itu akan dilakukan berulang-ulang ya karena kita tidak tahu kapan kita bisa kapan kita memasukkan data melalui memasukkan data analog dari otanisimeter ini ke microcontroller oleh karena itu microcontroller harus selalu memeriksa apakah ada input atau tegang analog yang masuk di pin analog nya ya dan ini harus dilakukan berulang-ulang makanya ditulis di dalam loop baik kita tulis analog read pin nya yang dibaca adalah di pin A0 maka disini buka kurung A0 titik koma data yang dihasilkan itu disimpan di sebuah variable yang mungkin disebut dengan D saja disini ya ya karena fungsi ini menghasilkan data digital yang angkanya dari 0 hingga 1023 oleh karena itu D ini di deklarasikan dulu dengan tipe data unsigned in ya unsigned in integer berarti bilang integer tidak bertanda karena dari 0 sampai 1023 bilangan bulat ya kemudian namanya adalah D data digital yang sudah dikonversikan ya data analog diambil dari A0 kemudian hasilnya di D ya angka dari 0 sampai 1023 kemungkinan maka ini bisa kita tampilkan saja langsung di LCD ya dengan cara posisikan dulu LCD nya lokasinya dimana maka LCD dot hai 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 set kursor misalkan kita letakkan angka hasil digitalnya di pojok kiri atas ya Hai kursor Hai letakkan di 0,0 nah kemudian baru kita print LCD nya LCD dot print ya print ini memiliki apa memiliki kemampuan yang cukup banyak ya dia bisa menampilkan bahkan bukan hanya karakter apa namanya kalimat tapi juga bisa menghasilkan atau menampilkan angka langsung tanpa harus dikonversi ke dalam ASCII nya jadi D ini bisa langsung kita letakkan di dalam print dan akan ditampilkan langsung di LCD tidak perlu dikonversi dalam bentuk ASCII nya lagi itu universalnya print ini ya perintah print kemudian setelah ditampilkan kita berikan waktu eh penunda berikan delay ya delay delay nya misalkan 100 miliskon ya minimal tadi berapa 100 mikroskon ya untuk memberikan kesempatan oleh ADC untuk menghasilkan data digitalnya nah kita berikan delay 100 itu tidak masalah karena minimalnya 100 mikroskon lebih lambat juga tidak masalah tergantung kebutuhan ya baik ini kalau 100 miliskon berarti kita mengambil datanya 1 detik dari sekitar berapa? sekitar 10 kali ya berarti kalau delay 100 kalau delay nya 10 miliskon berarti kita mengambil data dalam 1 detik 100 100 kali nah kemudian kita compile apa yang terjadi ya apakah ada error nya nah potensio jika berada kaki tengahnya berada di atas berarti sudah full ke atas itu berarti tegangan yang masuk ke anul itu sudah hampir sampai pvc sudah sama dengan 5 volt kalau kaki tengahnya ini berada di bawah full ke bawah ini berarti tegangan yang di anul sudah mencapai 0 volt atau ground nah kalau berada di tengah itu berarti setengah dari pvc ini ya kemungkinan besar ini adalah 2 setengah ya 2 setengah kalau 2 setengah berarti nanti angkanya setengah dari angka maksimum dari kemungkinan ada di sini menghasilkan angka berarti setengah dari 1023 kita lihat nanti di antara nilai tengah dari angka 0 sampai 1023 itu berapa baik ini sudah tidak ada error lagi kita ambil file-nya di di sini ya hex kita ambil lewat ctrl c kemudian kita letakkan di di cross controlernya home kita del dulu kita paste kan disini ya kita oke ya tes apakah ada angka yang keluar ya 512 baik 512 ini berapa kita di sini menggunakan voltmeter baik kita stop dulu kita ambil voltmeter ya voltmeter ada di ini di instrument mode ada DC voltmeter kita ingin buktikan saja berapa sih tegangan di 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 anul ini sebenarnya ya ini saya kita sambungkan ke ground kemudian di run lagi ya di sini terlihat angkanya 2,5 volt 2,5 volt coba diperbesar nah ini 2,5 volt 2,5 volt data digitalnya 512 baik kita coba menggunakan rumus tadi ini kita perkecil kembali disenterkan lagi ya stop dulu 2,5 512 kita coba hitung ulang 2,5 itu tegang analognya D sama dengan analog dibagi 5 volt VCC tadi dikali 1,023 tegang analognya dari DC voltmeter tadi adalah 2,5 dibagi 5 dikali 1,023 ini adalah setengah sehingga setengah dari 1,023 setengah dari 1,023 itu sama dengan 5,12 kalau kita bulatkan saja anggap saja ini 1,024 maka ini mendekati 5,12 pendekatan 1,023 ini berarti bilang berkoma sekitar 5,11 5,11 sekian sehingga dibulatkan oleh sistem menjadi 5,12 ya itulah hubungan antara tegang analog yang ada di pin A dengan data digital yang tampil di LCD harus diingat kemudian kalau seadanya kita ingin ternyata misalkan di data digitalnya ada tapi analognya berapa kita ingin tahu maka ini rumus ini bisa dibalik oke rumus ini dibalik menjadi apa analog sama dengan D dikali 5 dibagi 1,023 ya berarti kalau seandainya data digitalnya yang ketahuan tapi data analognya kita ingin tahu berapa sih sebenarnya contoh misalkan ya kalau data digitalnya 1,023 kita masukkan D data digital misalkan tampilnya 1,023 kita tidak punya voltmeter tadi ya kira-kira di A0 itu berapa sih tegangannya kalau angkanya 1,023 di LCD maka kita masukkan 1,023 dibagi 1,023 dikali 5 ini otomatis 1 ya sehingga data analog di voltmeter itu sama dengan 5 baik kita kembali lagi ke simulasi kemudian kita coba putar potentiometernya oke potentiometernya saya naikkan ke atas berarti nilai angkanya akan mendekati 1,023 ya kalau naikkan terus ya 5 nah terus itu ya karena potensialnya menuju ke arah VCC ya VCC berarti menuju ke arah 5 nah kalau seandainya saya putar lagi turunkan itu menuju ke arah 0 maka nilai digitalnya juga menuju ke 0 dan tegangan yang disini pun akan menuju ke 0 ya turun jadi ini proporsional ini turun tegangan analog turun digital juga turun ya itulah sifat dari analog to digital converter jadi ini dikonversikan data analog berupa tegangan analog menjadi data digital ya maksimumnya 1,023 baik kemudian kita menuju ke fungsi berikutnya ya fungsi berikutnya oh maaf belum misalkan saja gini ya saya saya coba yang lain kalau seandainya data di sini ya nah data di sini ya itu ingin saya tampilkan data sebenarnya yang dari voltmeter ini ya bagaimana caranya nah ini ini kita perlu memberikan sedikit perhitungan ya di program nanti bagaimana membalikkan data yang digital ini ke analognya kembali ya tidak mungkin misalkan kita membuat sebuah alat ukur tegangan yang tampil malah digitalnya ini berarti membingungkan orang ya ini 420 ini masa tegangannya cuma sampai 5 volt kok ada 420 yang tampil yang 420 volt ini maksudnya apa ini kan suatu hal yang membuat orang bingung jadi bagaimana caranya kita kembalikan nilai data digitalnya ke nilai analog yang sebenarnya yang ada di sini ya nah baiklah kita coba membuat programnya berarti kita modif program tadi nah dengan cara apa menggunakan rumus yang kita buat terakhir tadi ya yaitu dengan cara membalik nah ini membalik rumusnya menjadi ini ini yang kita pakai rumusnya di dalam program nanti ya oke data digital sudah kita dapatkan ya tapi sekarang saya tidak mau menampilkan D nya ke display tapi yang saya tampilkan adalah analognya bagaimana caranya D ini kita ubah ke dalam bentuk analognya ya nah tadi bahwasannya A sama dengan rumus ini ya D dikali dikali 5 ya dibagi ya dibagi 1023 titik koma oke 1023 nya saya kasih titik 0 ya karena pasti hasilnya adalah bentuk pecahan karena ada pembagian di sini ya kalau pembagian ada di sini dari garis miring ini berarti kemungkinan A nya ini adalah bilang pecahan ya kalau pekeralian belum tentu ya karena bilang bulat dengan bilang bulat kita berkala kalingan dengan bilang bulat berarti A nya akan bilang bulat tapi karena dibagi maka kemungkinan besar A ini adalah bilangan pecahan sehingga bentuk atau tipe datanya menjadi float 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 A titik koma atau double atau single juga bisa ya float A nah A inilah yang akan kita tampilkan di LCD jadi bukan D lagi D ini saya ganti A ya nah ini hebatnya print ini semua bentuk angka bisa ditampilkan ya baik itu bilang bulat bilang pecahan bisa langsung menggunakan print saja oke kita tes dulu apakah ada error ini adalah rumus ya rumus yang ada di sini kita masukkan dalam program untuk menampilkan kembali angka analognya yang berapa sebenarnya apakah sama dengan voltmeter yang ada di di pin A0 tadi seharusnya sama ya oke kita lihat oke tidak ada lagi yang salah maka kita langsung run saja di sini 2,05 ya pas dengan di sini ya ini 2,05 perbesar sedikit kita geser ini 2,05 di sini juga 2,05 coba kita perkecil kita perbesar hanya di area tertentu saja ya ya ini ya 2,05 2,05 ini kalau kita gantikan 2,10 ini juga 2,10 ini 2,10 berarti alat ini atau sistem yang kita buat ini sudah menjadi sebuah voltmeter DC yang bisa menggantikan voltmeter ini ini bisa kita hapus sekarang karena nilainya sama ya nah sekarang satuannya bagaimana ini cara membuatnya nah satuannya ini kita kita berikan satuan V di belakangnya ya dengan cara menghitung dulu ini posisi X 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 2,3 4,5 ya 5 kita letakkan huruf V nya di di kolom 5 ya coba kita tambahkan programnya kita letakkan V nya di kolom 5 nah karena LCD bisa menahan atau menyimpan data yang kita masukkan maka huruf V ini tidak perlu kita ulang-ulang sekali aja kita berikan kita letakkan aja apa hmm perintahnya di setup ya LCD dot print kemudian ada apa tulisan V ya V boleh volt juga boleh ya volt misalkan nah letaknya di mana di kolom kelima di kolom kelima jadi kita set kursor dulu ini saya copy yang sini ya oke ctrl C ctrl V kolom kelima kolom kelima itu berarti di di sini ya X nya 5 Y nya 0 oke coba tes dulu ya gamudian tidak salah hmm ya sudah 1 1 ya oke dan kompiling bisa kita running nah voltnya sudah ada di sebelahnya oke volt ini tidak akan hilang ya baik kita ganti-ganti voltnya tidak akan hilang karena LCD memiliki microcontroller sendiri dan memori sendiri nah demikian untuk yang perintah atau fungsi yang disebut dengan analog read selanjutnya kita membahas analog write kalau tadi analog read membaca sekarang bagaimana analog write ini artinya apa nih analog write ini fungsi eh unlock write ini adalah fungsi yang meng-generate ya yang menghasilkan gelombang PWM dengan frekuensi 490Hz pada pin 3 pin 9 pin 10 dan pin 11 ya ya dan 980Hz pada pin 5 dan 6 di board arduino uno itu ada pin 3 9 10 dan 11 itu kalau menggunakan analog write maka bisa kita keluarkan sinyal PWM atau gelombang PWM di pin-pin tersebut dengan frekuensi 490Hz di pin 3 9 10 dan 11 kita juga bisa mengeluarkan gelombang PWM di pin 5 dan pin 6 arduino uno itu frekuensinya berbeda ya yaitu 980Hz nah sinyal PWM ini bentuknya seperti ini oke seperti ini itu pulse with modulation pulse pulse with modulation modulasi lebar pulsa jadi frekuensinya T nya akan selalu sama frekuensi tetap frekuensinya T nya akan selalu terus tidak berubah ya alias frekuensinya tetap nah ini dia ya 990 atau 980 namun yang berubah itu adalah waktu atau T height nya T height nya ini selalu berubah bisa dirubah-rubah ya ini inilah yang prinsip dari modulasi lebar pulsa nah ini berubah-rubah nya T ini T height nya ini itu disebut dengan duty cycle nah duty cycle dimana duty cycle ini rumusnya adalah nilai yang kita berikan nanti di analog write itu dibagi dengan 255 dikali 100% nah ini misalkan contoh contoh inilah duty cycle nya 10% ya 10% itu eh asalnya dimana kalau kita inginkan duty cycle 10% maka masukkan angka 26 nanti ya angka 26 di perintah atau fungsi ini maka nanti akan menghasilkan bentuk gelombang PMM yang duty cycle nya 10% karena 26 bagi 25 yang bagi 100 itu adalah 10% kalau kita berikan nilai setengah dari 255 ya karena 255 ini adalah nilai maksimum yang bisa kita berikan di analog write ini kalau kita berikan setengah ada 255 berarti 128 itu berarti 50% 50% ini berarti T height nya itu persis sama dengan T low nya ya T kecil nya ya T kecil height itu sama dengan T kecil low nya disini sama besar karena 50 50% 50% 50% kalau 10% ini berarti ini 10% ini ini 90% ya nah kalau ini misalkan yang 90% 90% berarti kita berikan nilai di di sini nanti adalah lebih besar lagi ya sehingga sekian 230 bagi 25 misalkan ya 100 maka 90 artinya 90 apa di sini 90% dari T besar di sini itu 10% dari T besar ya dari T besar atau periode nya maksudnya itu nah jadi periode akan selalu tetap tapi T height nya yang berubah-rubah ya T height nya berubah-rubah diatur bisa diatur dengan mengatur angka yang ada di dalam anal kurat ini baik ini biasanya digunakan untuk apa nih PWM ini sinyal PWM ini bisa digunakan untuk mengatur kecerahan led misalkan ya atau mengatur kecepatan motor sehingga motor DC ya motor DC khususnya itu bisa berputar dengan speed yang kita inginkan tergantung nanti dari berapa duit saya kalian kita berikan ya nah itu selain itu dia juga bisa PWM ini bisa digunakan untuk menghasilkan tegangan ya tegangan tegangan tertentu yang besarnya antara 0 hingga VCC dari board Arduino Uno ini jadi 0 sampai 5 volt kita bisa nanti mengeluarkan tegangan misalkan saya ingin mengeluarkan tegangan setengah volt ya di pin nomor 3 bisa saja ya mengeluarkan tegangan DC misalkan 2 setengah volt di pin 9 bisa saja ya karena inilah disebut dengan analog write ya jadi analog write menghasilkan tegangan analog kalau tadi membaca data analog kalau yang ini malah menghasilkan tegangan analog di pin tertentu ya yang ini nah ini analog write analog write ini perlu nggak di inisialisasi ya analog write tidak perlu di inisialisasi jadi pin yang kita tuju misalkan 3 9 10 tidak perlu kita tuliskan sebagai atau kita tidak perlu ini saya sedia sebagai output biarkan saja analog write ini sudah sekaligus menisialisasi pin yang kita inginkan tadi menjadi output nah analog write juga kalau misalkan kita berikan sekali saja perintah ke pin ini untuk mengeluarkan PWM maka dia tidak perlu lagi kita beri perintah ya cukup sekali saja kita beri perintah misalkan analog write 3 pin 3 angkanya misalkan 128 sekali saja kita berikan perintah maka pin 3 ini akan selalu mengeluarkan mengeluarkan gelombang apa gelombang PWM 50% selama dia tidak di ubah nilainya lagi ya selama dia tidak di misalkan dirubah menjadi output atau dirubah menjadi digital out ya digital out digital out jadi akan terus bisa di apa dipertahankan ya hanya dengan sekali saja memberikan perintah yang tidak perlu diulang-ulang maka dia akan bertahan ya kecuali kalau kita tiba-tiba di pin 3 ini kita tulis digital read misalkan ya atau digital write nah tadi yang saya bilang ini maka perintah atau PWM nya akan gelombang PWM nya akan hilang ya gelombang PWM nya akan hilang nah ini jadi emm itu emm apa perintah-perintah yang bisa emm membuat gelombang PWM nya emm gelombang PWM lagi nah sintaknya emm adalah dengan tulisan ini analog write dalam kurung ada pin yang kita maksud kemudian nilai yang ingin kita keluarkan apa ya nah pin ini yang pasti pin ini tertentu ya di Arduino Uno pin nya itu adalah pin 3 5 6 9 10 dan 11 hanya pin-pin ini yang bisa digunakan untuk menghasilkan gelombang PWM di Arduino Uno ya jadi pin yang lain tidak bisa sementara pin ini juga bisa digunakan sebagai digital data digital biasa ya nah kemudian value value itu berarti nilai ya nilai ini hanya boleh antara 0 dan 255 antara 0 dan 255 kalau seandainya emm emm kita berikan angka 0 misalkan ya pin 3 misalkan di sini ya dikasih 0 berarti emm nilai atau emm apa namanya atau duty cycle nya itu emm menjadi 0 atau emm sama dengan dianggap saja low 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 terus berarti selamanya low kalau kita kita berikan 255 di value nya ini maka pin tersebut akan selalu high atau dia dianggap sudah tidak ada emm emm sinyal pwm nya tidak ada lagi ya tapi tapi dipermanenkan ke height ya jadi 0 dan 255 ini emm emm nilai maksimum dan paling minimum nah jika kita atur value nya diantara 0 sama 255 misalkan 1 atau 10 itu berarti sudah bisa kita tentukan berapa persen yang yang kita jadikan apa di emm sinyal analognya misalkan saja misalkan kita berikan angka di sini 10 ya jadi misalkan analog right ya 10 op sorry pin 3 misalkan nya pin 3 itu nilainya 10 value nya maka kita sudah pastikan dipintikannya akan keluar frekuensi apa gelombang pmm frekuensi 490 dengan duty cycle adalah rumus ini yang tadi tadi ya 10 dibagi 255 dikali 100 ya berarti 1000 bagi 255 persen bisa dicari pada kolator sekitar berapa persen itu ya nah itu maksud dari value dan pin ini jadi value ini mengatur duty cycle dari gelombang pmm nya nah hasil dari fakses apa hasil dari emm fungsi ini tidak ada ya return return nya return value nya tidak ada nothing di sini dibuat nah disini ada baik saya apa dulu ada sedikit penjelasan diresol ya nah ini apa maksudnya Hai baik tadi saya sudah bicarakan bahwasannya di pin analog pin pmm ini ya pin-pin ini 3 9 10 11 5 dan 6 ini bisa menghasilkan tegangan dua setengah nah misalnya tadi tegangan analog 1 misalkan 0,5 ya tegangan analog ini asal dari mana sebenarnya adalah pulse width modulation ini ya atau gelombang pmm ini ini kalau kita ukur itu kalau seperti ini itu diambil tegangan rata-ratanya sebenarnya nah rata-ratanya berapa kalau seperti rata-ratanya berapa ya jadi tegangan dirasakan oleh alat ukur kalau kita kalau kita ukur di pin pin yang kita hasilkan gelombang pmm nya itu seperti ini tegangannya berapa ya nah itu ya nah ini seperti ini tegangannya berapa ini sebenarnya yang terukur di voltmeter ya kalau seperti ini duty cycle nya tegangan yang terukur yang terukur di pin tersebut berapa nah ini adalah penjelasan dari bagaimana tegangan itu terukur atau terbaca berapa nilai yang sebenarnya jadi sebenarnya adalah nilai rata-rata dari gelombang ini ya kalau gelombang ini seperti ini rata-ratanya sebenarnya berapa ini nah rata-ratanya dicari dengan menggunakan persamaan ini ya kita lihat misalkan seperti ini saja misalkan saja duty cycle nya 50% ya berarti di height nya itu sama dengan low nya ini persis sama nah anggap saja t besarnya itu dua ya t besarnya dua t besarnya dua berarti periodenya anggap saja dua detik sementara height nya itu cuma sampai satu detik maka kita bisa masukkan ke persamaan ini satu per t besar integral dari 0-1 0-1 ini adalah kita angka 0-1 kita ambil yang limanya saja kita ambil yang high nya saja ya kan high nya itu adalah 5 ya maka ini 5 maka integral dari 5 dt yang terhitung dari 0 hingga 1 ya karena 0-1 ini amplitudenya 5 dan ini tidak perlu kita ukur ya tidak perlu kita masukkan dalam rumus jadi kita masukkan rumus tuh yang amplitudo yang yang high nya saja nah setelah itu kita cari karena T nya itu adalah dua ya sementara yang high nya itu cuma 0-1 yaitu 555 volt ya 5 amplitudenya setengah 5 integral dari 5 itu ada 5t ya ditambah C rangnya dari 0-1 sehingga setengah dikali 5x1 dikali 5x1 ditambah C dikurang 5x0 ya 5t ini adalah pertama T yang 0 maaf yang T yang 1 ya 5xT berarti T yang diganti 1 dulu ini dia 5xT ditambah C dikurang 5xT yang 0 jadi ini T yang 1 ini T yang 0 ya sehingga hasilnya adalah C nya ini habis ini pasti 0 maka yang hasilnya adalah 5x1 5 dibagi 2 ya hasilnya adalah 5 dibagi 2 jadi nilai rata-ratanya adalah 2,5 volt nah kalau duty cycle nya ternyata 50% atau sama besar maka nilai atau data analog yang keluar di pin itu adalah 2,5 volt ya 2,5 volt nah bagaimana kalau duty cycle nya misalkan ini saya perkecil misalkan ya ini perkecil anggap saja misalkan ini saya kasih setengahnya nah ini nah misalkan ya ini malah coba saya kita buat yang baru ini 0 ini misalkan enggak satu lagi tapi setengah ya setengah ini 1 ini 2 nah ini berarti sepertiga duty cycle nya sepertiganya ya berapakah tegangan rata-rata yang ada nanti di pin dari analog ini misalkan ya pin dari sorry pin dari PWM output ini kalau seandainya duty cycle misalkan nya saya perkecil lagi ya setengah dari satu misalkan ya ada satu berarti ada di sini seperempat berarti ada satu di sini satu setengah di sini dua berarti saya perkecil lagi tehnya menjadi setengah seperempat dari T besar berarti ini sekitar 25% ya 25% sehingga ini kita hapus dulu ini erase ya oke seandainya ini ya misalkan saja ini stay height nya atau height nya cuma seperempat dari T besar ini berarti 0,5 ya setengah jadi saya perkecil berarti duty cycle nya berapa persen ini 25% kalau tadi sini 50 50% ya nah sekarang saya perkecil lagi 25% sehingga low nya lebih panjang ya nah T nya sekarang tetap 2 tapi rank nya tidak lagi dari 0 menuju 1 tapi 0 menuju setengah ya sehingga kalau rumus ini kita buat lagi E sama dengan E rata-rata ya 1 per T besar 2 itu tetap 5T tingkat integral dari 5 itu adalah ekstansa 5 pasti 5T ya karena di sini DT kemudian ditambah C ditambah C ditambah C jaraknya dari rank nya dari 0 menuju setengah ya tidak lagi sah 1 ya karena ini menjadi setengah nih nah kemudian ini kita kembangkan menjadi setengah ya setengah ya kita kembangkan menjadi setengah ya setengah kemudian kemudian dikali 5 dikali setengah ya ya di sini ya ditambah C dikurang ya 5 dikali 0 karena mulanya dari 0 ya ditambah C ya nah oh maaf jadi dia ya nah C nya eh hilang karena di sini minus ya ada minus minus 5 ini 0 jadinya ini habis sehingga yang muncul adalah setengah 5 kali setengah 2 setengah ya jadi hasilnya adalah nilai rata-ratanya E nya adalah 2 setengah dibagi 2 ya hasilnya 1,25 volt nah ini dia ya ternyata kalau kita turunkan duty cycle nya seperempat dari periodanya atau seperempat atau 25% maka tegangannya juga akan tegangan rata-ratanya akan turun menjadi seperempat dari 5 volt ya seperempat dari 5 volt ini seperempatnya ya alias ehm ehm 1,25 ya 1,25 coba kita ehm lihat dulu 2 setengah bagi 2 ya 2 setengah dibagi 2 ya 1,25 1,25 1,4 dari 5 volt ya nah itu asal mula dari ehm kenapa kok Bisa tegang analog dikeluarkan di pin PWM dari ehm pin PWM dari Arduino Uno nah kita buktikan dengan simulasi ya Coba kita Lihat disini Simulasi ini tetap saja kita pasang ya Tidak apa-apa Kita keluarkan data analognya di pin berapa Data analognya di pin Misalkan salah satu Yang tidak terpakai disini Tadi ada banyak pilihan Kita ambil saja misalkan di pin Berapa Yang nganggur adalah pin 10 9 6 Yang boleh tadi 35 sudah dipakai 6 menganggur 9 menganggur 10 menganggur Jadi 6, 9, 10 yang menganggur Kita pakai saja misalkan yang pin Pin 3 Pin 3 Pin 9 Kita pakai ya pin 9 saja Pin 9 misalkan Pin 9 Ya disini misalkan ya Kita ambil yang Frequensinya 480Hz saja Outputnya Nanti kita cek pakai osiloskop Kita letakkan osiloskop dulu Osiloskop ambil disini Osiloskop Osiloskop Disini Disini Oh disini saja ya Ya disini Kita letakkan di pin 9 Maaf Kita pindahkan kesini saja Di pin 9 ya Oke Cek nanti Apakah bentuk gelombangnya betul Kemudian Kita buat programnya Ya Programnya kita modif saja yang tadi Nah ini Sementara saya hapus dulu ini ya Kita hapus dulu Komentari saja ini ya Di hapus saja lah Biar tidak bingung Klik Habis Kemudian ini kita buang Ya Tidak pakai LCD lagi sementara Nah Oke Tidak ada LCD nya kosong Nah tadi Tidak perlu inisialisasi Katanya tadi Analog write Itu tidak perlu inisialisasi Langsung saja kita tulis Analog write Baik kita coba disini ya Kenapa saya tulis disini Karena tadi Disebutkan bahwasannya Analog write ini Dia akan Sekali dia perintahkan Maka dia akan Mempertahankan Gelombangnya Di Di pin 9 ini ya Analog All right Ya Pin nya adalah Pin 3 Nah nilainya berapa Anggap saja 50% Duty cycle nya berarti 50 dari 255 Tadi antara Angkanya yang boleh Antara 0 sampai 255 Berarti kalau setengah Ada 255 itu Sekitar 128 127 ya 128 Nah Misalkan Oke 18 127 Karena disini tadi Disebutkan Kita lihat Kalau 128 Itu nilainya Itu adalah 50% Berarti bentuk Gelombangnya Kemungkinan persis Antara THX sama TLO nya Apakah terbukti Kita lihat disini Oke ya 3128 sudah pas ini 128 Bagi 255 nanti Keluarnya di pin 3 ya Di pin 3 ini Nah Cukup Kita tes dulu Ya Ini apakah betul Sekali lagi Saya tuliskan Di setup Karena Analog write ini Akan Mempertahankan Datanya Ya Atau gelombangnya Di pin 3 Tidak perlu Dilang-ulang Jadi Bentuk gelombangnya Akan terus Ada Selama Pin tersebut Tidak diakses Dengan perintah yang baru Selagi Menggunakan Analog write nya Sekali di perintah Dan pin 3 Tidak digunakan Yang lain Maka Gelombang PM nya Akan terus keluar Di situ Oke Sambil menunggu Kita lihat Ya Kita ada dulu Oke Belum ya Masih proses Oke Nah Sudah selesai Done Kita lihat Hasilnya Di sini Tes Apa yang tadi Yoseleskop Oh iya Masih Masih off Ini Masih off Ya Pin 9 Oke Kita lihat dulu Programnya Apakah ada Yang salah Analog write Pin 3 Analog write Pin 3 Ya Ya Pin 9 Ini jelas Pin 9 Pin 3 Di sini Lupa Ya Kita lihat dulu Sebentar Terus Kemudian Kemudian nanti Kita akan Tambahkan Bagaimana Cara Melihat Tegangan Rata-rata Tadi ya Kita tambahkan Apa Metode Atau Cara Agar terlihat Tegangan Rata-ratanya Karena Di sini Osiloskop Nanti Memperlihatkan Tegangan PM nya Saja Yang terlihat Yang rata-ratanya Belum Untuk Merubah Kedalam Bentuk Rata-rata Maka Akan Kita Sertakan Sedikit Komponen Nanti Oke Cukup Dan Kita Langsung Running Saja Apa Yang terjadi Ya Nah Ini dia Duty Duty Cycle 50% Persis Sama Coba Kita Perlebar Dikit Oh Sorry Ini 50% Besarnya T Hike Sama Dengan T Low Baik Kita Coba Ganti Dengan Duty Cycle Berbeda Nilainya 1.4 Dari 255 Bagaimana Coba Kita Lihat Yang Disini Tadi Bagaimana Kalau Saya Ganti Dengan 26 Apakah 10% Berarti Hike Lebih Banyak Dibandingkan THK Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Atelo Saya Kasih Coba Angka 26 26 Sesuai Rumus Ini Berarti 10% Kira Kira Cycle Saya Ganti 26 Kemudian Dikompil Line Lagi Atau Verify Hasil 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 Oke Hasil 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 Menunggu Kalau Seandainya Sinyal Ini Diberikan Ke Motor Kenapa Motor Itu Bisa Berputar Lambat Cepat Padahal Sinyal Diberikan Ke Motor Itu Adalah Gelombang Kotak Seperti Ini Ini Bagaimana Ini Tadi Penjelasan Yang Disini Tadi Jadi Yang Dirasakan Motor Itu Adalah Tegangan Rata Rata Dari Pulsa Ini Sinyal PM Ini Jadi Kalau Kita Perkecil Misalkan Ini Tadi Misalkan Ini Kita Kasih Ke Motor Sepertinya Motor DC Maka Putaran Motor Rata Ini Akan Tinggi Karena Setelah Dihitung Tadi Menggunakan Persamaan Ini Tegangan Rata Ratanya Naik Tegangan Rata Ratanya Naik Tegangan Rata 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 Yang Dirasakan Motor Tegangan Yang Besar Tegang Yang Seperti Ini Tegangan Rata Ratanya Menjadi 4,5 Volt Setelah Itu Kita Berikan Duty Cycle Yang 50% otomatis tingkatan ratanya Berkurang tadi ya Menjadi berapa tadi yang 50% tadi hasil datanya adalah 2,5 volt 2,5 volt ini Sehingga yang dirasakan motor adalah bukan lagi 4,5 2,5 Otomatis kalau 2,5 volt diberikan ke motor maka putaran motor Akan melambat Apalagi kalau kita berikan yang tadi yang 1,4 Tadi ya Yang sekitar 1,4 25% ya 25% tadi bahwasannya tegangannya turun menjadi 1,25 tadi ya Turun menjadi 1,25 ini tadi Nah ini ya Setengah dari 2,5 1,5 Setengah dari Ya setengah dari 1,25 Nanti yang dirasakan motor adalah 1,25 volt Ya otomatis motor akan Lebih lambat lagi ya Tadinya dia merasakan 4,5 Tiba-tiba 2,5 Tiba-tiba menjadi 1,25 Berarti tambah 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 lambat motornya Dan inilah PWM itu bisa Bekerja PWM itu seperti itu ya Kalau diumpangkan ke motor Seperti itu Untuk mengatur kesempatan motor Mainkan saja Duty cycle nya Otomatis motornya akan merasakan Tegangan yang berbeda-beda Ya Nah sehingga motornya bisa dipercepat Bisa diperlambat Baik Sudah selesai tadi Kita ke proteus Kita lihat apakah ini 10% Nah dan hasilnya betul Ya 10% ini Nah Jadi dengan mengatur Nilai Atau value yang ada di Fungsi Ini ya Value di fungsi ini Maka kita bisa mengatur Duty cycle dari Gelombang PWM nya Sesuai dengan rumus Yang ini ya Nah ini value nya Ini dia rumusnya Value Dibagi 255 Dikali 100% Itulah duty cycle nya Nah untuk menjadikan dia Terlihat menjadi tegangan rata-rata Ya Yang Kita lihat di oscilloscope tadi Tegangan rata-rata nya Tidak kelihatan ya Coba lihat Nah tidak kelihatan Mana tegangan rata-ratanya Maka kita butuh Low pass filter ya Saya buat low pass filter disini Kita berikan R dan C Ya R dan C Resistor 1 Kita berikan low pass filter Or D1 ya Resistor Misalkan 1 kilo 1 kilo Ya Resistor 1 kilo Misalkan Ini Nah Untuk menghasilkan Nah di output ini ya Kita hubungkan ke resistor Satu sini Saya letakkan resistor Ya Kemudian ada kapasitor Satu buah Ini adalah konfigurasi dari Kapasitor C Kapasitor Misalkan saya berikan 10 mikro 10 mikro farad Oke ini Ini kita Putar dulu Ya Ini saya hubungkan ke sini Ini di ground kan Kita cari ground nya tadi Ground Ground ini ya Ya Oke output nya Atau restore nya kita hubungkan ke Pin 9 Nah output nya dimana Di pin sini ya Output nya disini Nanti kita ukur pakai Voltmeter Oke voltmeter nya saya ambil dulu Pinjem Ya Atau ambil voltmeter baru saja lah ya Voltmeter barunya ada disini Voltmeter DC Oke Kita ukur disini ya Nah Kita ukur disini Oke Nah ini adalah R dan C Ini adalah jaringan Low pass filter Order 1 Ya Ini gunanya untuk apa Untuk menghilangkan Atau apa Untuk Memblok frekuensi tinggi Memblok frekuensi tinggi Alias Transisi dari 0 ke 1 Ini adalah disebut dengan frekuensi yang tinggi Nah inilah yang harus kita buang ya Sehingga nanti Tidak ada lagi frekuensi yang tinggi Yang keluar hanya frekuensi rendah Nah Untuk Menghasilkan tegangan DC saja ya DC saja Itu kita bisa memberikan nilai R dan C Ini dengan nilai yang besar ya R nya boleh kecil Tapi C nya kita perbesar ya Ini agar menurunkan Frekuensi cut off Dari Low pass filter nya Nah sehingga frekuensi rendah Itu yang hanya lewat ya Frekuensi tingginya ditindas Jadi tidak ada lagi nanti Yang kotak seperti ini ya Kotak itu sudah hilang sama dia Karena yang Transisi kotak itu Itu adalah frekuensi tinggi Itu yang dihilangkan oleh dia Maka nanti Terlihatlah seperti garis Garis lurus saja ya Yang dilihat dari tegangan rata-rata Karena R dan C ini adalah Integrator Integral tadi Ya integral Karena di rumus tadi Adalah R dan C ini adalah integrator ya Karena dari rumus tadi Ini menunjukkan bahwasannya Ini adalah Untuk mencari rata-rata Kita pakai Integral ya Persamaan integral Nah persamaan integral ini Bisa kita Ciptakan Atau kerjanya Sama ya Cara kerjanya sama Dengan Jaringan low pass filter Orde 1 ini Nah seolah-olah kita Memberikan integral juga ya Sehingga keluarnya juga Tegangan rata-rata Mari kita lihat Berapakah tegangannya Ya Nah Sekitar 0,5 ya Sekitar 0,5 Kita lihat di oscilloscope sekarang Kita lihat di channel B Itu Tegangan yang keluar disini Seperti apa bentuknya Apakah masih kotak juga Seperti yang di A Di channel A ya Kita lihat Channel A Nah ini dia ya Ini channel yang B Yang biru ini Dia lurus saja kan Inputnya kotak Tapi dia lurus saja Agak sedikit beriak Tapi Sudah menunjukkan dia Tegangan DC Karena terbukti disini Formator DC nya Sudah bisa stabil disini ya Sekitar 0,5 Balik Baik kita coba Berikan Duty cycle 50% Tadi katanya 50% Tuh lah tegangannya 2,5 dari 5 ya Eh sorry Setengah dari 5 Atau 2,5 nanti Keluaran disini Kita coba buktikan Stop dulu Kita kembalikan ke Programnya Ke duty cycle 50% 5% tadi adalah 1,28 ya 1,28 Nah 1,28 ini Tadi hasil perhitungan Bahwasannya Kalau diberikan Nilai 1,28 Itu duty cycle 50% Berarti Keluaran dari Tegang analognya adalah Setengah dari 5 volt Yaitu 2,5 Hasil perhitungan kita tadi Disini Nah disini Nah disini tadi Kalau duty cycle nya 50% Hasilnya adalah 2,5 volt Tegangan rata-rata nya Kita lihat Apakah ini terbukti ya Kita tunggu ini sebentar Ya ditunggu 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 Baik Sambil menunggu Bagaimana cara Menghubung Oke Ini sudah sampai selesai Ya sudah selesai Kita lihat Di proteus Apakah tegangan disini 2,5 Disini tampil Nanti Duty cycle Gelombangnya Duty cycle nya 50% Nah ini 50% Nah ini 50% ya Dan kita lihat disini 2 Ya 2,5 ya Oke ini tegangan Yang ada di Setelah low pass filter ini Dan ini terlihat Bawasnya 2,5 2,4 Berarti berkisar disitu ya Berkisar disitu Dan tegangan rata-rata nya Sudah terlihat Gara-gara Apa Integrator ini ya Atau low pass filter ini Nah itulah gunanya Low pass filter Salah satunya ya Untuk mengubah Gelombang PMM Menjadi Tegangan rata-rata DC nya Ini sudah stabil 2,49 2,5 Karena memang Low pass filter ini Menghasilkan sedikit Riak Itulah yang ditampilkan Oleh Oleh karena itu Makanya Apa Voltmeter ini Tidak stabil Karena ada sedikit ripple Ya Ada sedikit ripple Tapi ini sudah bisa Menunjukkan Nilai rata-ratanya Nah ini Dikonversi Bentuk gelombang ini Dikonversi oleh Low pass filter Menjadi tegangan DC ya Yang rata Dengan nilai rata-rata Dari Tegangan ini Nah sekarang Kita coba naikkan ya Apakah tegangan rata-ratanya Juga naik Sinyal PWM nya Kita perbesar Value PWM nya Kita perbesar Misalkan menjadi 192 Misalkan ini adalah 3 per 4 nya Kemungkinan 3 per 4 Dari 5 volt Coba kita lihat Apakah nilainya Sudah Berubah Ya Untuk Untuk Aplikasi ke motor Nanti Rangkaian ini Akan kita Berikan driver motor dulu ya L298 Namun bukan Kita ambil dari sini ya Ke motor Ke motor Tidak bisa kita ambil dari Output dari low pass Tapi tab kita ambil dari Pin langsung nomor 9 Tapi kita masuk ke driver motor Karena driver motor itu Memperkuat arus ya Tidak bisa kita motor Kita langsung hubungkan dengan Output dari low pass filter ini Tidak bisa Karena dia tidak bisa memberikan cukup arus ke motor Karena itu kita gunakan driver motor ya Agar cukup arus yang bisa di Ya oke selesai Kita lihat Apakah Tegangannya akan naik Nah Oke Tegangannya naik menjadi 3 Koma 5 ke atas itu ya Nah ini juga Masih ada ripple sedikit Hampir 3738 3,738 Naik Jadi tegang rata-ratanya Sudah naik Baik itu asal mulai dari Analog right ya Berarti tegang analog Yang bisa di write kan Di pin Kita kira begitu Selanjutnya kita coba Menggunakan motor DC ya Nah ini seperti ini Misalkan Bagaimana cara Mendrive motor DC Menggunakan sinyal PWM Atau menggunakan PWM Maka kita harus Sertakan Sebuah driver motor Tidak bisa langsung ke pin 9 tadi ya Atau pin-pin analog Pin PWM nya tadi Tidak bisa Langsung kita berikan situ Baik ini kita hapus dulu Ini tidak perlu lagi Ini tidak perlu lagi Ya Kita buang saja ini Ya Nah yang kita butuhkan adalah Driver motor Driver motor L298 ya Langsung aja kita cari disini L298 Oke L298 ya Ini dia Ya masukkan disini Kita pakai satu motor saja Kita ambil motor DC disini Motor DC Motor Ini saja ya Ini sudah ada Nongol disini Motor saja Motor aktif Yang aktif ini Kita letakkan di salah satu channel nya Ya Ini bisa digeser sedikit Nah Ini Letakkan di salah satu channel Misalkan di out 1 dan out 2 aja ya Ya Karena dia 2 channel Channel ini saja kita pakai B Ya Tegangannya ini adalah 12V Maka kita butuh baterai 12V Baterai Cari sini Baterai Ya aktif Ya ini Pasang disini Ini baterai 12V Kita masukkan di VS Ini kita ground kan satunya lagi Grounding Grounding Mana grounding Sini ground Oh maaf Kemana tadi Disini sorry sorry Maaf Ini ground Ya Groundnya disini saja Oke VCC Ambil power VCC ini Double click VCC Oke ini ground 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 Ya cukup Nah sekarang Sense Yang kita pakai adalah channel yang atas Maka sense A nya kita ground kan Ya Sense Pin sense A nya kita ground kan NB nya kita tidak pakai Eh sorry In 1 Yang kita pakai In 1 dan in 2 ya In 1 Itu untuk menentukan Arah putar motor Anggap sajalah Ini Sebentar Ini Kesini Kita letakkan Di pin Misalkan 7 ya Nah In 1 nya Di pin 7 In 2 nya Di pin 6 Misalkan In 2 nya Di pin 6 Oh Sini saja Kemudian In 3 4 Nggak Saya pakai Ini channel Yang di bawah Ini Enable B Tidak Kita pakai Nah Enable A Inilah Yang kita pakai Untuk dihubungkan Dengan Pin 9 PMM nya Ini dia Yang enable Nah Kalau Anda menggunakan Pin Sorry Channel 2 Itu Sinyal PMM nya Dimasukkan ke Enable B Sementara In 1 dan i2 Ini adalah Untuk mengatur Arah putaran motornya Kalau in 1 Dikasih 0 Dan in 2 Dikasih 1 Maka putaran motornya Kesini Arah jarum jam Atau sebaliknya Sementara Kecepatannya Bisa diatur Melalui PMM Di pin enable A Mari kita coba ya Nah Berarti Pin Nah Ini dibuang saja lah Biar tidak bingung Delete Nah Oke ya Jadi Pin 7 Dan pin 6 Itu sebagai output Karena ingin mengendalikan Kemana Arah putaran motor Ya Dan Pin 9 Itu adalah Analog Ride Coba kita program Yang kita Modif Nah ini ya Oke Kita setting dulu Pin Mode Pin mode Untuk 6 dan 7 Tadi ya 6 dan 7 ya 6 Itu Sebagai output Sebagai output Tutup kurung Titik koma Enter Kita copy aja ini Ctrl C Ctrl V Pin 7 nya output juga Ya Nah langsung aja kita keluarkan sinyal Di pin 9 Dengan speed Tadi yang sama 192 ya Berarti Duit cycle nya 34 Atau 75% ini Sekarang sudah cukup Kita compilih saja Atau verify Oh maaf Kita berikan dulu Logiknya ya Nah Ini harus diberikan Logik Pin 6 dan 7 Digital Right Ya Digital Right Yang 6 Kita beri High Ya Sesuai aturan Yang lalu Pernah kita pelajari Untuk mendrag Motor Kalau ini kita copy Ctrl C Ctrl V Yang 7 Itu diberikan low Ya Agar dia Bisa berputar Kemungkinan putarnya CW atau CCW Lihat aja nanti ya Kalau 6 dan 7 Diberikan high Berarti motornya stop Atau low Diberikan motornya stop Kalau low High Atau high Low Itu berarti Berputar Kemungkinan Kalau high Low Ini ke arah Jarum jam Kalau Low High Itu berarti Berlawanan Lalu Jarum jam Jadi Pin 6 dan 7 Ini menentukan Arah putaran Motornya Baik Sekali lagi Kita verify Nah Ini Menentuk Dua Perintah ini Menentukan Arah putaran Motor Yang ini Menentukan Kecepatan Motor Jadi Tiga Perintah Ini Kalau Dalam Men-drive Motor Sangat Dibutuhkan Yang dibutuhkan Ini Arah putaran Motor Dua Ini Kecepatan Motornya Ini Tinggal Balik Saja Enam Tidak Low H 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 Hike-hike atau low-low kan sama 6 dan 7 Maka stop, walaupun PWM-nya masih ada Kelombang PWM-nya masih ada Kalau 6 dan 7 itu dikasih low-low Atau hike-hike, maka PWM-nya diblokir Ya, cukup Kita lihat hasilnya disini Tiran saja langsung Nah, putaran motor Ternyata dia berlawan arah jarum jam PWM-nya masuk disini Putaran motornya Sudah terlihat Untuk memperkecil kecepatan Berarti nilai PWM Value PWM-nya, analog write-nya Itu bisa diperkecil Tinggal diatur saja Nah, itulah demonstrasi Atau simulasi dari Analog write Demikian saya rasa Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!